Berada di komplek kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Museum Muhammadiyah yang semula akan dibuka pada Juni 2020, namun dikarenakan adanya pandemi, maka jadwal peresmian dan dibuka untuk umum pada November 2020. Museum ini mengusung misi besar Muhammadiyah, merebut tafsir sejarah. Terkait dengan agenda muktamar yang mundur karena pandemi, Muhammadiyah juga memutuskan untuk mengundurkan jadwal peresmian Museum Muhammadiyah dari bulan Juni 2020 menjadi November 2020. Museum ini digagas sebagai etalase sejarah dan dinamika pergerakan dakwah pencerahan Muhammadiyah di masa lalu, masa kini dan rencana Muhammadiyah di masa yang akan datang. Museum Muhammadiyah akan dibuka untuk umum dengan membawa wajah baru bagi museum modern yang edukatif, rekreatif, berbasis teknologi virtual digital, sekaligus ramah anak perempuan dan difabel. Widya Stuti selaku wakil ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pembinaan Pusat Muhammadiyah yang sekaligus tim konten museum Muhammadiyah, menyampaikan bahwa museum Muhammadiyah mengusung misi besar Muhammadiyah merebut tafsir sejarah. Dinamika perjuangan Muhammadiyah sejak 1912, termasuk keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai momen penting nasional, harus dirawat agar generasi yang akan datang dapat melihat Muhammadiyah secara utuh. Besar khusus yang disampaikan Pak Aiden Nasir kepada tim MPI, bahwa memang keberadaan museum Muhammadiyah ini memang harus bisa merebut tafsir Muhammadiyah yang selama ini ada. Nah banyak sekali dan saat ini kita sudah mulai mengumpulkan banyak caceran-caceran tafsir yang selama ini kita tidak tahu, kalau kita bicara 10 November di Surabaya itu kita hanya terkenang dengan resolusi jihadnya Nahratul Ulama. Tetapi sebenarnya ada Muhammadiyah di sana. Nah ini yang kemudian salah satu yang akan kita coba gali. Muhammadiyah ada perananya kita coba gali. Artinya banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu juga sudah berbicara tentang nasionalisme ketika Muhammadiyah atau Kiai Dahlan bersedia untuk menjadi tuan rumah rapat tahunan atau kogres dari Budi Utomo di tahun 1917 dengan menggunakan rumahnya. Artinya oke Muhammadiyah itu memang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk usul urusan nasionalisme Muhammadiyah itu tetap juga berperan loh. Artinya banyak sekali yang kemudian bisa kita lakukan ataupun kita sampaikan kepada masyarakat. Ada peran-peran Muhammadiyah ini yang mungkin merebut tafsir itu kan bukan kemudian kita akan merebut apa ya istilahnya. Tapi kita akan menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang peran yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah yang mungkin selama ini belum terlalu terekspos. Bagaimana ketika kemudian kongres perempuan itu, disitu ada Aisyah loh. Ada Munjiyah, ada Hayinah yang menyampaikan pidato yang sangat luar biasa. Ini harus diekspos dan kemudian kita tekankan bahwa ada peran Muhammadiyah di sana, ada peran Aisyah di sana untuk kemudian kita bicara tentang gerakan perempuan di Indonesia. Nah ini yang saya pikir banyak hal yang nanti akan kita kupas di sini. Widya Stuti menambahkan akan banyak konten-konten sejarah mengenai peran Muhammadiyah dan Aisyah dalam memajukan bangsa. Elmariana Asul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.